Semua adik-adik Batch dalam keadaan yang sama terlungkup wajah menghadap ke bantal dan meninggal karena ditembak. Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua dan halo untuk yang baru di channel ini. Kenalin gue Amira, host di channel Ruang Gelap yang membahas tentang true crime, horror, conspiracy, semua yang menyakut tentang misteri. So kalau kalian baru di channel ini dan tertarik untuk mengikuti lebih banyak misteri, jangan lupa untuk subscribe. Dan pada hari ini kita akan ngomongin tentang rumah hantu Amityville. Sebenarnya ini bukan cerita hantu tapi lebih ke true crime karena sebenarnya sebelum ada cerita horror, cerita hantu bahwa rumah ini berhantu. Sebenarnya pertama kali tragedi yang memicu semua cerita-cerita seram ini adalah sebuah kejadian mengerikan yang dialami oleh keluarga Deveo. Dimana keluarga yang beranggotakan tujuh orang ini, enam diantaranya meninggal dunia dan dibunuh oleh salah satu dari mereka sendiri. Ceritanya sangat seram, bikin merinding dan it's really close to home. Jadi langsung aja kita masuk ke cerita Welcome to Ruang Gelap. Cerita bermula saat Ronald Deveo bertemu dengan Louis Brigante saat SMA. Louis Brigante adalah salah satu anak perempuan dari keluarga yang kaya dan punya nilai-nilai yang sangat bagus. Dan dari dulu Louis memiliki cita-cita untuk menjadi model. Tapi setelah Ronald dan Louis bertemu lalu mereka jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah, Louis melupakan semua cita-citanya. Dan memutuskan untuk menikah dengan Ronald lalu menjadi ibu rumah tangga. Nah mendengar keputusan Louis, kedua orang tuanya tidak setuju karena mereka memang dari awal gak suka dengan Ronald. Ronald ini tipe laki-laki yang bertubuh besar, suaranya besar, terus juga tipe laki-laki yang kelihatan egois. Tapi meskipun kedua orang tua Louis tidak menyetujui hubungan Ronald dan Louis, Louis masih tidak mendengarkan omongan kedua orang tuanya dan memaksa untuk tetap menikah dengan Ronald. Akhirnya Ronald dan Louis menikah, sedangkan hubungan Louis dengan kedua orang tuanya langsung memburuk. Kedua orang tuanya gak peduli lagi dengan Louis dan gak mau ada hubungan lagi dengan Louis, dianggap bukan anak mereka lagi. Nah gak lama setelah pernikahan, Louis melahirkan anak laki-laki yang bernama Ronald Junior. Nama panggilannya Budge, jadi supaya gak bingung Ronald Senior, Ronald Junior, kita akan panggil Ronald, ayahnya sebagai Ronald, dan Ronald Junior kita panggil sebagai Budge. Oke, jadi sekarang keluarganya terdiri dari tiga orang nih, Ronald, Louis, anak mereka Budge. Nah, semenjak Budge lahir, kedua orang tua Louis yang awalnya gak peduli sama sekali dengan anaknya, lama-lama sedikit demi sedikit mulai menjalin kembali hubungan antara ibu dan anak. Sebenarnya bukan karena Louisnya, tapi karena mereka udah punya cucu dan kedua orang tua Louis ngerasa mereka pengen deket dan pengen kenal dengan cucu mereka. Jadi, untuk menghadiahi kelahiran Budge, kedua orang tua Louis membelikan mereka sebuah rumah di sebuah kota yang sangat tenang, kota kecil di mana penduduknya sedikit dan hampir semua orang kenal semua orang, yaitu kota Amityville. Dan rumah yang mereka beli itu terletak di jalan 112 Ocean Avenue di Long Island, New York. Rumah ini bergaya Dutch colonial, punya enam kamar tidur yang sangat besar, dan juga terletak di pinggir pantai. Sebuah rumah yang sebenarnya diidam-idamkan oleh banyak keluarga, dan tentu aja Ronald dan Louis menerima hadiah ini dengan sangat-sangat senang. Gak lama kemudian, mereka dikaruniai empat anak lagi. Masing-masing bernama Dawn, Allison, Mark, dan John Matthew. Jadi sekarang, keluarga Defeo punya tujuh anggota, dan mereka tinggal di rumah Amityville ini sejak tahun 1965. Gak ada yang aneh dengan keluarga ini, semua tetangga menyukai mereka, bahkan anak-anak dari keluarga Defeo ini punya banyak teman. Anak mereka yang paling bungsu yang bernama John itu dikenal sebagai anak yang sangat baik, sweet boy. Anak keempat mereka, Mark, itu adalah anak yang sangat atletik, sering bermain sports. Allison, anak ketiga mereka, adalah anak yang sangat pintar, sama dengan Dawn. Nah, yang berbeda sendiri itu anak pertama mereka yang bernama Butch. Kalau adik-adiknya ini semuanya anak-anak teladan dan baik hati, Butch lebih dikenal sebagai anak remaja yang sering marah-marah, dan juga sering membangkang. Dan seperti kebanyakan keluarga lainnya, keluarga Defeo juga memiliki sebuah rahasia. Rahasia yang sebenarnya udah cukup umum dan banyak dicurigai oleh orang-orang sekitar. Katanya Ronald adalah salah satu anggota mafia, anggota mafia besar ya. Bukan cuma mafia ecek-ecek, tapi mafia besar yang kasus kriminalnya itu banyak. Cuman ini masih isu dan memang nggak ada yang tahu bener apa nggak. Cuman banyak tetangga yang lumayan julid, karena keluarga ini lumayan kaya, mereka jadi cukup yakin. Kayaknya Ronald memang bener-bener salah satu anggota mafia, karena mereka kok bisa kaya banget. Bukan cuma itu aja, rumornya Ronald sering menyiksa anak-anaknya dan juga istrinya. Tapi secara sekilas, keluarga ini sebenarnya kelihatan kayak keluarga yang damai aja. Sampai akhirnya, sebuah tragedi membuat semua orang merinding. Pada tanggal 13 November 1974, sekitar jam setengah tujuh malam, Butch tiba-tiba datang ke bar dekat rumah mereka, menangis, teriak, histeris, sampai guling-guling di lantai. Dan dia memohon-mohon kepada orang-orang di dalam bar untuk menolongnya. Dia bilang, You gotta help me, I think my mother and father are shocked. Beberapa orang di dalam bar memang teman-teman Butch, tapi ada beberapa lain pelayannya itu kenal dengan Butch, cuman nggak terlalu deket. Dan karena mendengar hal ini, beberapa orang, teman-teman Butch itu langsung ikut Butch pulang ke rumah untuk ngeliat kejadian apa yang ada di dalam rumah itu. Karena mereka denger, oh ayah dan ibunya ditembak. Tapi yang nggak mereka ketahui, scene atau TKP yang akan mereka datangin adalah TKP yang mungkin nggak bakal bisa mereka lupakan sampai mereka meninggal. Karena di malam itu, rumah itu kelihatan sunyi, gelap, dan cuman ada lolongan anjing peliharaan keluarga Deveo. Anjing yang terus-terus melolong. Nah, Butch ternyata nggak punya kunci karena dia lupa bawa kunci. Jadi mereka terpaksa masuk melalui jendela. Dan waktu mereka masuk, itu bener-bener keadaan sunyi banget, dan gelap banget, nggak ada aktivitas sama sekali di dalam rumah. Dan saat itu juga semua orang yang masuk langsung tahu, something's wrong. Jadi mereka langsung naik ke atas, ke master bedroom atau ke kamar kedua orang tua Butch, dan saat pintu dibuka, mereka melihat Ronald dan juga Louis, ibu dan ayah Butch, terlungkup di atas kasur, wajah menghadap ke bantal, keduanya sudah meninggal dunia akibat ditembak. Mereka lalu pergi ke kamar-kamar lain, kamar-kamar saudara Butch. Dan di situ situasinya sama. Semua adik-adik Butch, dalam keadaan yang sama, terlungkup, wajah menghadap ke bantal, dan meninggal karena ditembak. Polisi langsung dipanggil untuk datang ke rumah. Bunyi sirine polisi membangunkan hampir semua orang di kota itu, semuanya pada keluar rumah, ngeliatin, dan satu persatu mereka kaget, karena polisi membawa kantung jenazah. Satu kantung jenazah, dua kantung jenazah, tiga kantung jenazah, sampai akhirnya berjumlah enam, dan saat itu mereka tahu, keluarga Deville dibantai. Saat itu polisi tentu aja langsung menanyai Butch, apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Dan Butch sendiri itu dalam keadaan yang histeris dan takut, karena dia bilang, dia nggak tahu siapa yang membunuh, tapi dia yakin, ini adalah ulah mafia. Nah, lagi-lagi, seperti yang kita ketahui, Ronald sudah lama dirumorkan merupakan anggota salah satu mafia. Tapi waktu polisi ngecek lagi, mereka tuh nggak terlalu yakin, ini ulah seorang mafia. Butch langsung diamankan oleh polisi, karena takut siapa tahu nanti malah Butch juga ikut diserang, kalau mereka tidak melindungi Butch. Dan saat itu polisi langsung menginvestigasi rumah, mencari tahu, mencari jejak, mencari bukti, siapa pelakunya. Mereka sadar, nggak ada tanda-tanda, ada orang yang berusaha masuk. Ini bukan robbery went wrong, bukan orang yang mau mencuri, tapi malah jadinya membunuh. Karena semua uang, perhiasan itu ada di dalam rumah lengkap. Siapapun yang membunuh keluarga Deveo, pasti punya dendam rahasia, dendam tersembunyi, dan bukan menargetkan kekayaan mereka. Bukan berusaha untuk maling. Jadi polisi lumayan percaya, jangan-jangan memang ulah mafia. Tapi, satu hal yang polisi lupa. Mafia itu punya kode etik yang tidak tertulis, yaitu mereka tidak boleh membunuh anak-anak. Sedangkan, ada empat anak yang dibunuh di dalam rumah itu. Jadi polisi langsung bilang, oke, ini udah pasti bukan mafia, karena mafia nggak mungkin ngebunuh anak-anak. Kalau misalnya Ronald dan Louis yang dibunuh, masih mungkin. Tapi ini anak John yang waktu itu berumur 9 tahun, nggak ngerti apa-apa, masa juga ikut dibunuh. Jadi, polisi mendesak Butch untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba polisi kaget, karena Butch malah bilang, oke, sebenarnya yang membunuh keluarga ku adalah aku sendiri. Jadi ceritanya, Butch saat itu sedang duduk di ruang televisi, dan nonton sambil minum-minum, dan juga menggunakan obat terlarang. Dan saat itu dia nggak tahu kenapa, berpikiran untuk menghabisi semua anggota keluarganya. Butch memang punya koleksi senjata, dan Butch memilih senjata rifle untuk menghabisi keluarganya sendiri. Orang pertama yang dia habisi adalah ayah dan ibunya, karena dia nganggep Ronald, ayahnya, adalah ancaman terbesarnya di dalam rumah. Jadi dia harus menghabisi ayahnya terlebih dahulu. Jadi malam itu, sekitar jam 3 subuh, Butch naik ke tangga, masuk ke dalam kamar ayah dan ibunya, dan langsung menembak mereka. Lalu dia berjalan ke kamar adik laki-lakinya, menembak 2 adik laki-lakinya. Lalu berjalan ke kamar Allison, menembak Allison, dan tiba-tiba, salah satu adiknya, yang bernama Dawn, terbangun dan bertanya pada Butch, apa yang terjadi? Butch langsung bilang, oh nggak ada hal yang terjadi kok, yuk-yuk kita tidur. Jadi Butch ngajak Dawn untuk masuk ke dalam kamar, dan begitu Dawn tertidur, Butch menembak Dawn. Setelah Butch menghabisi semua anggota keluarganya, dia masuk ke dalam kamar mandi, mandi, dan bersiap-siap untuk pergi bekerja. Dawn sendiri, dulunya itu bersekolah, tapi memutuskan untuk berhenti, dan semenjak itu dia berusaha untuk bekerja, tapi nggak pernah punya pekerjaan tetap, atau pekerjaan yang bagus. Jadi hampir sehari-harinya memang dia ini, ngedrag, mabuk-mabukan, dan nongkrong. Kejadian pembunuhan ini terjadi di sekitar jam 3.15 subuh, dan memang tetangga saat itu bilang, di sekitar jam 3, tiba-tiba anjing peliharaan mereka itu pada melolong. Dan padahal sebelumnya nggak pernah ada anjing yang melolong di subuh-subuh. Dan hasil autopsi juga menyatakan, pembantaian ini terjadi di sekitar jam 3.15 sampai 3.30 subuh. Nah, dari pengakuan Butch, ada beberapa hal yang aneh. Pertama, kenapa semua anggota keluarganya meninggal dalam keadaan terlungkup. Padahal, senjata yang digunakan, yaitu rifle, itu suara tembakannya besar banget. Dan Butch nggak menggunakan silencer, dia nggak pakai pengedap suara. Jadi harusnya, kalau misalnya dia nembak pakai rifle, suaranya tuh kedengeran sampai rumah tetangga. Tapi saat itu nggak kedengeran sama sekali. Bahkan keluarganya kelihatan kayak nggak ada yang terbangun, kecuali si Dawn. Itu masih jadi misteri. Nah, Butch lalu bilang, oh iya, karena aku membius semua anggota keluarga ku. Dia masukin obat ke dalam tubuh anggota keluarganya. Tapi hasil autopsi menyatakan, nggak ada sama sekali obat yang dibilang oleh Butch. Dan ini tetap aja nggak menjawab pertanyaan polisi, kenapa nggak ada satupun tetangga yang mendengar suara senjata ditembak. Dia nembak enam kali. Masa nggak ada satupun suara yang kedengeran? Terus nggak mungkin, kalau misalnya dia nembak ayah dan ibunya di dalam kamar, adik-adiknya di sebelah itu nggak kedengeran. Pasti harusnya mereka pada kaget, pada keluar, pada nanya itu suara apa. Anyways, bukti bahwa Butch membunuh keluarganya itu sangat-sangat jelas. Karena Butch memberitahu polisi, di mana dia menyembunyikan rifle yang dia gunakan untuk menembak, dan juga pakaian berlumuran darah yang dia kubur di suatu tempat. Polisi berhasil mengamankan pakaian dan juga senjata ini, dan ini adalah bukti kuat bahwa Butch memang orang yang membunuh keluarganya. Tapi satu juga misteri yang masih polisi bingung, kenapa kamu membunuh keluarga kamu? Polisi tuh bingung ya, Butch semenjak dia ditahan, nggak pernah ngomong satu hal pun tentang hal baik di dalam keluarganya. Dia kayak totally nggak peduli dengan keluarganya sama sekali. Akibatnya saat di pengadilan, pengacara Butch mencoba untuk membela Butch dan mengatakan Butch membunuh keluarganya akibat gangguan kejiwaan. Dan seharusnya Butch tidak dihukum dengan hukuman yang berat. Tapi anehnya, Butch nggak mengakui bahwa dia sendiri punya penyakit mental. Dia bilang, Aku membunuh karena kalau bukan aku yang membunuh, keluarga ku yang bakal membunuh aku. Dan waktu itu psikiater, psikolog didatangkan untuk menginterview Butch, dan semuanya psikiater dan psikolog bilang, Butch dalam keadaan yang sadar, normal, dan juga tahu apa yang dia lakukan. Ini yang bikin gue ngeri. Ini orang nggak sakit jiwa, tapi dia bisa membunuh keluarganya. Butch bahkan sempat tiga kali ganti pengacara. Pengacara pertama dipecat oleh Butch karena dia nggak setuju, dibilang sakit jiwa. Pengacara kedua dilecehkan secara seksual oleh Butch. Jadi akhirnya pengacara ketiganya lah yang mendampingi dia di pengadilan. Butch dijatuhi hukuman 25 tahun di penjara, dan tidak terlihat menyesali perbuatannya sama sekali. Dan baru-baru ini, tanggal 12 Maret 2021 lalu, Butch meninggal dunia di umurnya yang ke-69 tahun. Nah, inilah awal mula dari semua kisah horor The Amityville yang kita tahu. Dimana ada sebuah keluarga baru yang tinggal di rumah kediaman DeFeo di Amityville. Rumah ini dibeli oleh keluarga Lutz. Terdiri dari seorang ayah bernama George, ibu bernama Kathleen, dan tiga anak mereka yang bernama Greg, Matt, dan Amy. Jadi mereka berlima tinggal di rumah baru ini. Rumah ini dibeli dengan harga 80 ribu dolar pada tahun itu. lengkap dengan semua perabotan bekas keluarga DeFeo. Meskipun harga rumah ini dua kali lebih mahal daripada budget yang dimiliki oleh George dan Kathleen, mereka sudah terlanjur jatuh cinta dengan rumah bergaya kolonial ini, dan memutuskan untuk tetap membeli rumah ini, dan percaya rumah ini pasti nggak ada hubungannya sama sekali dengan hantu-hantu ataupun pembunuhan yang terjadi. Tapi yang nggak mereka ketahui, dalam waktu 28 hari, mereka sendiri pada akhirnya memutuskan untuk pindah karena tidak kuat, diganggu oleh hal-hal supernatural yang terjadi di dalam rumah yang baru aja mereka beli. Awalnya, perasaan aneh dialami oleh George, sang ayah. Tiap kali dia berada di dalam rumah, kalau jam 3 pagi dia selalu terbangun. Terus sikap George juga lama-kelamaan berubah. Kadang-kadang dia jadi orang yang suka marah, padahal dulu nggak kayak gitu, suka emosian, dan kadang-kadang ngerasa tiba-tiba dingin. Dia ngerasa kedinginan secara tiba-tiba. Nah, beberapa tamu yang mengunjungi rumah mereka juga mengaku sakit setelah pulang dari rumah ini. Tapi yang paling creepy, yang paling mengerikan, kadang-kadang kalau Kathleen lagi ngaca di kamar mereka, dia sering ngeliat muka dia berubah jadi muka nenek-nenek. Dan ini bukan pertama kalinya Kathleen mengalami perubahan wajah. George, suaminya, kadang-kadang kalau ngeliat Kathleen juga mukanya kadang berubah. Terus ibu Kathleen sendiri pernah ngeliat wajah Kathleen berubah jadi wajah nenek-nenek tua. George dan Kathleen makin takut saat Amy, anak mereka yang paling kecil, sering bermain sendiri di dalam kamarnya dan mengaku dia punya teman yang merupakan babi yang bermata merah yang dia beri nama Jodie. Dan penampakan babi bermata merah ini beberapa kali juga dilihat oleh George dan Kathleen. Awalnya Kathleen berusaha untuk menelpon seorang pendeta untuk melihat apakah benar rumah ini berhantu atau enggak. Saat si pendeta datang ke rumah ini, dia sempat diteriaki oleh suara aneh yang bilang, Get out! Keluar! Dan begitu pendeta ini pulang ke rumah, dia langsung jatuh sakit. Mendengar hal-hal aneh yang terjadi di rumah Amityville, membuat rumah ini langsung terkenal. Awalnya merupakan rumah bekas pembantaian, sekarang rumah berhantu. Tentu aja semua orang langsung tertarik dengan cerita rumah Amityville. Akibatnya, sekelompok orang-orang yang menyebut diri mereka demonology atau orang-orang yang ahli dalam hal supernatural, orang pintar atau cenayang, mengadakan rapat di rumah ini untuk melakukan investigasi termasuk Ed and Lorraine Warren. Dan hasil diskusi mereka, hasil investigasi mereka, mereka yakin ada sesuatu yang aneh di dalam rumah ini. Ada iblis yang tinggal di rumah ini, ada setan di dalam rumah ini. Dan karena hal itulah, keluarga Lutz langsung mengepek semua barang mereka dan langsung pergi dari rumah ini. Awalnya mereka kira mereka bakal mengungsi sebentar, tapi ternyata mereka enggak pernah balik lagi ke rumah ini sama sekali. Mereka bahkan menelpon perusahaan pindah rumah untuk mengangkut semua barang mereka karena mereka enggak mau lagi balik ke rumah ini. Cerita tentang keluarga Lutz lalu dibuat menjadi novel oleh seorang penulis bernama Jay Anson, buku yang langsung menjadi bestsellers. Buku ini dirilis di tahun 1977, tapi sebelum dirilis, ada banyak drama juga dalam penulisan novel ini. Jadi, waktu Jay Anson menulis buku ini, pertama kali saat naskah baru jadi 1-2 chapter, dia mencoba untuk bagi ke teman-temannya. Coba tes, bacain dong, bagus enggak cerita gue. Jadi ada tiga teman yang dia bagiin naskah ini. Nah, ketiga-tiga temannya ini, semuanya langsung mengalami nasib yang sial. Teman pertama itu hampir aja meninggal dalam kebakaran mobil saat dia lagi mengemudi. Jadi mobilnya tiba-tiba terbakar dan untungnya dia bisa keluar, tapi waktu api sudah dipadamkan dan dia berusaha untuk ngambil barang-barang yang tersisa di dalam mobil, semuanya hangus, kecuali naskah novel di Amityville yang baru dia dapatkan. Nah, teman keduanya, ini juga di dalam mobil, lagi sama anak laki-lakinya, lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba enggak tahu kenapa mereka hampir aja tenggelam di dalam danau bareng mobilnya. Semuanya basah, semuanya rusak, tapi begitu mobil diangkut, satu-satunya yang masih kering itu naskah di Amityville yang ada di dalam mobil. Nah, teman ketiganya, ini nasibnya lebih sial lagi dan tidak seberuntung teman-teman lainnya, karena teman ketiganya ini meninggal dunia akibat kebakaran. Kebakaran ini terjadi di malam yang sama saat dia menerima naskah dari Jay Anson, menerima naskah di Amityville. Dan lagi-lagi, naskah di Amityville ini enggak hangus sama sekali. Cerita di Amityville akhirnya diangkat menjadi banyak sekali film, bahkan Conjuring 2 juga merupakan cerita yang mengambil atau terinspirasi dari cerita di Amityville ini. Meskipun kita enggak tahu apakah cerita keluarga The Lutz ini cerita asli atau dibuat-buat, cerita tentang naskah yang tidak terbakar, apakah ini cerita asli atau dibuat-buat, tapi yang kita ketahui memang ada setan yang tinggal di dalam rumah itu. Setan yang bernama Butch. Dan meskipun Butch sudah ditangkap, sudah meninggal sekarang, masih ada 1, 2, 3 pertanyaan yang enggak bisa dijawab. Kenapa semua anggota keluarga Butch yang meninggal dalam keadaan terlungkup? Kenapa enggak ada yang mendengar suara rifle? Dan kenapa Butch memutuskan untuk membunuh semua anggota keluarganya? Gue yakin kesehatan mental Butch adalah pengaruh atau alasan kenapa Butch melakukan hal yang sangat sadis dan enggak bisa kita bayangin sama sekali. Tapi kenapa tidak ada 1 anggota keluarga pun yang terbangun? Kenapa semuanya masih dalam keadaan terlungkup, dalam posisi yang sama, tanpa ditemukan obat bius sama sekali? Enggak ada yang bisa menjelaskan. Banyak yang percaya, mungkin anggota keluarga Butch mengalami mental paralysis di mana mereka enggak bisa bergerak sama sekali dan enggak bisa mendengar apapun yang terjadi di sekitar mereka. Dan inilah kenapa Butch bisa membunuh semuanya dalam kondisi yang sangat aneh. Oke, sampai disini dulu guys cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian sudah mendengar dan mendukung Ruang Gelap. Kalau misalnya kalian pengen gue bahas tentang cerita yang kalian penasaran, tulis aja di kolom komentar bawah. See you guys on the next video. Please, please, please stay safe. And stay alive.